Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Setelah sekian lama One Piece menemani kita dengan begitu banyak cerita yang sangat menarik dan penuh dengan kejutan Hingga kini para penggemar kemudian banyak yang mempertanyakan alasan mengapa Luffy tidak bergabung dengan bajak lochengs dengan menjadi salah satu krunya Menjawab rasa penasaran kalian, kali ini Efek Anime akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan sejumlah asumsi yang kemungkinan akan terjawab kebenarannya setelah nanti dijelaskan oleh Eiichiro Oda sendiri Namun sebelum lanjut lebih jauh, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk lebih dulu klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update anime menarik dari kami Tanpa menunggu lebih lama, berikut kami akan membahas seputar beberapa hal yang akan terjadi jika Luffy bergabung dengan bajak lochengs Mungkin saja diantara para penggemar sudah banyak yang penasaran dan sangat ingin tahu apa alasan Shanks tidak berikut Luffy sejak awal Padahal saat itu Shanks lebih dulu muncul pada awal-awal episode dan menjadi salah satu orang yang membuat Luffy terinspirasi untuk menjadi seorang bajak laut Diketahui jika Shanks dan juga kru bajak lautnya yang terkenal ceria itu telah menjadikan desa Kokoyashi sebagai tempat untuk markas mereka Luffy yang saat itu masih anak-anak ternyata sangat mengagumi sosok Shanks dan berkali-kali memohon agar menjadikan dirinya sebagai kru bajak laut rambut merah Halih-halih menerima tawaran Luffy tersebut, Shanks malah menertaui permintaan tersebut dengan dalih jika dirinya tidak suka membawa anak-anak ikut dalam perjalanannya lantaran sangat berbahaya Meski demikian, Luffy tidak mau berhenti sampai di sana Ia berusaha terus membuktikan jika dirinya layak untuk menjadi kru bajak laut Shanks Sehingga terjadi insiden di mana kali itu Shanks mengorbankan salah satu tangannya ketika hendak menyelamatkan Luffy dari si King Meski demikian, Shanks saat itu masih belum mau menerima Luffy menjadi kru bajak lautnya Sehingga hal itu membuat Luffy semakin bertekad untuk menjadi bajak laut dan juga raja bajak laut yang paling kuat Lalu apa sebenarnya alasan Shanks tidak mau merekrut Luffy saat itu? Padahal kru bajak lo Shanks saat itu menerima Luffy dan setuju jika Luffy ikut bergabung dengan mereka Apakah tiga alasan ini sudah cukup untuk mewakilkan alasan tersebut? Misalnya saja seperti karena Luffy tidak bisa berenang Atau karena Luffy telah memakan buah iblis sehingga membuat Shanks tidak mau merekrut Luffy menjadi salah satu kru bajak lautnya Atau karena saat itu Luffy masih terlalu anak-anak sehingga membuat Shanks tidak yakin jika Luffy akan selamat hingga akhir Dan akan membuat Shanks jadi merasa sangat bersalah jika gagal untuk melindungi Luffy Tapi sepertinya dari ketiga alasan itu tidak ada yang menjadi masalah bagi Shanks Apalagi jika mengingat dulu Shanks juga bergabung dan menjadi salah satu kru dari bajak laut Roger saat dirinya masih anak-anak juga Ia juga telah banyak menghadapi situasi yang buruk saat menjadikan dirinya menjadi salah satu dari kru bajak laut yang sangat terkenal saat itu Jika kita meneliti lebih jauh, sebenarnya semua ini memang agak aneh Namun kembali lagi kepada si pembuat cerita yakni Eicher Oda yang pastinya sudah memikirkan dengan matang-matang bagaimana alur cerita One Piece ke depannya Apalagi Luffy adalah pemeran utama dari anime ini Jika Luffy menjadi anggota bajak laut Shanks, tentu saja alur cerita akan sangat berbeda Lantaran Luffy pastinya akan menjadi anggota bajak laut dan yang pasti sebutan untuk kru bajak laut Topi Jerami tidak akan pernah ada hingga saat ini Di sisi lain, impian Luffy untuk menjadi raja bajak laut juga tidak akan pernah ada Kemungkinan mimpinya akan berubah yakni menjadi anggota kru bajak laut terkuat dari bajak laut Shanks Luffy juga pastinya akan membuat sebuah impian baru Dimana ia akan mengorbankan segala cara agar menjadikan Shanks sebagai bajak laut berikutnya setelah Roger Semua anggota kru bajak laut Topi Jerami juga mungkin akan tetap mengalami nasib yang malang apabila Luffy tidak ada Karena selama ini yang telah merekrut mereka adalah Luffy untuk menjadi krunya Sejak kemunculan Luffy yang memulai petualangannya menjadi bajak laut Ia secara tak sengaja bertemu dengan para anggota kru bajak lautnya Luffy melakukan pendekatan dengan mereka sehingga keadiran Luffy juga telah mempengaruhi mereka dan berdampak besar bagi kehidupan mereka Bisa dikatakan juga dalam situasi mereka yang kurang beruntung, Luffy bisa dikatakan sebagai dewa penolong Hal ini juga sudah menunjukkan seberapa besar pengaruh Luffy bagi orang lain Lalu kalian sudah pasti bisa membayangkan apa jadinya jika Luffy saat itu menjadi kru bajak laut Shanks Ia pasti tidak memiliki wawenang untuk merekrut orang lain sembarangan Nasib semua kru bajak laut Topi Jerami saat ini pasti akan sangat menyedihkan Contohnya saja nasib Nami yang kemungkinan hingga saat ini masih bekerja untuk Arlong Dan juga nasib seluruh warga desa tempat Nami tinggal akan terus diteror oleh Arlong dan terus terjajah hingga saat ini Kemungkinan lain Zoro mungkin akan jatuh di tangan Helmepo Sementara Jinbei masih akan terus terjebak di Impel Down dan Brook mungkin akan terus hanyut di lautan Segitiga Florian Selain itu masih banyak kru-kru bajak laut Topi Jerami lainnya yang akan mengalami hal yang malang Selain dari alasan tadi, bisa saja para penguasa lainnya seperti Krokodil, Moria, dan Doflamingo akan lebih lama menjadi penguasa Itu semua lantaran ada campur tangan Topi Jerami di dalamnya Jika menunggu bajak laut Shanks, maka semua penguasa tersebut masih bisa bertahan hingga saat ini Lantaran bajak laut Shanks tidak sebar-bar bajak laut Topi Jerami yang sejak awal kemunculannya sudah menyebabkan keributan di dunia One Piece dan sangat terkenal Selanjutnya kita pasti sudah paham jika sedikit kemungkinan Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut Hal itu lantaran semua prioritas tersebut jatuh di tangan Shanks Shanks akan menjadi Raja Bajak Laut berikutnya dan Luffy pastinya tidak akan banyak menghadapi pertarungan antara hidup dan mati Seperti yang selama ini ia lakukan untuk bertambah semakin kuat Luffy juga kemungkinan akan lebih sering berlindung atau dilindungi oleh Shanks yang sejak awal sudah berkorban demi Luffy Selain itu Luffy juga kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan sampai sejauh ini Kalau bukan karena dirinya adalah seorang kapten yang berusaha untuk melindungi krunya atau lebih dikenalnya sebagai teman-temannya Seperti yang sama-sama kita ketahui jika kekuatan Luffy akan semakin memuncak jika dirinya berkorban demi teman-temannya Atau untuk melindungi teman-temannya Selain beberapa alasan tadi, kemungkinan juga alur cerita One Piece akan sedikit membosankan Hal itu bisa saja terjadi karena Luffy pasti tidak akan banyak melalui petualangan yang menarik Petualangan Luffy menjadi menarik lantaran dirinya adalah seorang kapten bajak laut Jika sejak awal ia sudah bergabung dengan Shanks, maka cerita akan lebih banyak menyorot semua aktivitas Shanks Kalian juga kemungkinan tidak akan menemui cerita unik seputar kapten bajak laut yang terkenal kurang pandai seperti Luffy Apalagi cerita kapten bajak laut yang mengawali petualangannya tanpa seorang kru sama sekali Di sisi lain, kalian pastinya tidak akan mengetahui bagaimana kesetiaan Zoro terhadap kaptennya yakni Luffy Yang rela melakukan semua perintah Luffy meski harus menggantikan kematian Luffy sekalipun Masih banyak asumsi lain yang melandasi alasan jika saja Luffy menjadi anggota bajak laut Shanks Namun tentu saja semua ini adalah wunang dari si pembuat cerita yang menginginkan alur cerita tersebut berjalan dengan keinginannya Jadi buat kalian yang memiliki pendapat lain seputar beberapa asumsi lain boleh tulis di kolom komentar berikut ini Dan buat kalian jangan terlalu serius menengkapi hal ini ya Karena sekali lagi ini hanya versi efek anime saja yang didasarkan dari sejumlah asumsi penggemar dan bukan atas kejadian sebenarnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya